Sengketa cupunaga jilid 18. Bun HWI meringis. Aku dipaksa keadaan, Nona. Tapi jurang itu memang betul selama ini menjadi tempat tinggalku. Kau siapakah dan kenapa tiba-tiba ada di sini? Gadis itu terbelalak. Aku hulan, mencari ayahku yang hilang di tempat ini. Bun HWI terkejut. Tapi belum dia bertanya gadis itu sudah mendahuluinya. Dan kau siapakah? Kenapa pakaianmu demikian compang-camping? Bun HWI tertegun. Dia agak gugup dipandang mati yang demikian indah dan bening itu, mati yang memandang pakaiannya yang compang-camping. Tapi menarik napas panjang dia menjawab. Aku Bun HWI, Nona. Anak yang lontang-lantung sebatang kara. Gadis itu mengeluarkan seruan kaget. Kau Bun HWI. Bocah yang dulu dikejar-kejar banyak orang? Bun HWI ganti terkejut. Kau tahu itu, Nona? Dari mana kau tahu ini? Ah! Gadis itu tak menjawab. Ia tiba-tiba melengking, dan berseru marah ia tiba-tiba membentak. Kalau begitu kau yang menjadi biang keladinya, Bun HWI. Kaulah yang membuat ayahku hilang pada lima tahun yang lalu. Dan hulan yang tiba-tiba menerjang ke depan telah menyerang Bun HWI dengan kedua tangannya bertubi-tubi. Bun HWI tertegun. Dan terbengong oleh sikap gadis itu dua tamparan tahu-tahu mengenai pipinya. Plak-plak. Bun HWI terhuyung. Sekarang dia kaget, dan melihat gadis itu menyerangnya kembali dengan tendangan kaki tiba-tiba Bun HWI melompat. Nona, kau kenapakah? Mengapa datang-datang menuduhku seperti itu? Hulan marah-marah. Ia tak menjawab pertanyaan ini, dan kaki kirinya yang menendang Bun HWI tahu-tahu mencuat ke atas, menghantam dagu pemuda itu dengan kecepatan kilat. Tentu saja Bun HWI terkejut, dan heran oleh serangan ini. Tiba-tiba Bun HWI menggerakkan lengannya, menangkap kaki yang menendang itu pelak. Hulan menjerit. Kakinya tertangkap, dan gadis yang terpaksa berdiri dengan satu kaki itu menghentak-hentakan kakinya agar terlepas. Dengan marah ia memaki-maki Bun HWI, namun Bun HWI yang terheran-heran oleh serangan gadis ini tak mau mengendorkan pegangannya. Nona, kau katakanlah dahulu mengapa kau menuduhku seperti itu? Kenapa kau mengatakan aku menjadi biangkelah dihilangnya ayahmu? Hulan meronta-ronta. Lepaskan dulu kakeku, Bun HWI. Kau pemuda tak tahu malu. Hulan menjerit berteriak-teriak memaki pemuda itu namun tetap tak dapat melepaskan kakinya. Dan Bun HWI yang tertawa kecut akhirnya mengancam. Nona, kalau kau tetap tak mau memberitahukan sebab-sebab kemarahanmu aku pun tak akan melepaskan kakinmu ini. Biarlah kita berdua bertengkar sampai ada orang yang mendengar teriakanmu. Hulan melotot. Ia merasa ngeri, dan melihat betapa Bun HWI tampaknya bersungguh-sungguh ia pun akhirnya membentak. Kau pemuda tak tahu malu, Bun HWI. Kau anak tak mengenal budi. Beginikah balas sikapmu terhadap kebaikan ayah? Hektometer, siapa ayahmu, Nona? Kenapa kau tampaknya penasaran sekali? Hulan berapi-api mukanya. Ayahku mentrihu, Bun HWI. Sudah dengarkah telinganmu ini? Bun HWI terkejut. Dia seketika melepaskan cekalannya, dan hulan yang gusar oleh perbuatan pemuda ini yang tak mau melepaskan kakinya tiba-tiba berkelebat maju. Sekali dia menempeleng muka pipi Bun HWI kembali ditamparnya dua kali berturut-turut, dan Bun HWI yang terhuyung mundur memandangnya dengan pipi bengap. Nona, kau putri mentrihu? Hulan berkacak pinggang. Kau kira aku mengaku aku anak orang, Bun HWI? Kau kira aku meminjam nama mentriat untuk menakut-nakutimu? Bun HWI terkesima. Dia benar-benar melihat gadis ini marah, dan menyesal oleh perbuatannya tadi Bun HWI tiba-tiba menarik napas panjang dan menjura. Nonahu, maafkan aku. Karena tak tahu kau putrihu taijin aku bersikap kurang sopan. Tapi kenapakah kau bilang ayahmu hilang? Bukankah beliau lima tahun yang lalu menghadapi angsaimoeng dan tunghailomo dalam pembelanya melindungi aku? Gadis ini masih meradang. Dan karena itu ayah lalu hilang, Bun HWI. Dikabarkan orang kau menjerumuskannya ke dalam sebuah jurang. Bun HWI terkejut. Menjerumuskannya ke dalam jurang? Aku yang melakukan perbuatan itu? Hulan mengangguk. Ya begitu kata orang, Bun HWI. Tapi aku pribadi menyaksikan hal ini. Tak mungkin ayah yang berkepandayan tinggi mampu dirobohkan seorang bocah macamu ini. Bun HWI menyeringai. Dan karena itu hari ini kau kemari, Nona? Menyelidiki kebenaran berita itu? Huh, siapa mau menyelidiki kebenaran berita ini, Bun HWI? Aku tetap tak percaya kau mampu mencelakai ayah. Kalau begitu kenapa kau menyerangku tadi, Nona? Hulan tertegun. Karena aku, karena aku benci padamu. Loh? Bun HWI mendelong. Kenapa harus benci, Nona? Bukankah kita belum saling kenal? Baru hari ini kita berjumpa, tapi tanpa sebab tahu-tahu kau membenciku. Macam apa ini? Hulan membanting kaki. Karena kau ceriwis, Bun HWI. Karena kau suka lancang terhadap wanita. Bun HWI tertegun. Dia terbelalak, dan tertawa geli dia akhirnya memandang temannya ini. Nonahu, kau aneh sekali. Kapan kau ketahui aku suka lancang terhadap wanita? Bukankah baru hari ini aku keluar dari bawah jurang? Tapi Hulan membentak. Jangan banyak bicara, Bun HWI. Aku sebal melihat mukamu. Wah, ada apa dengan mukaku, Nona? Hulan pelototkan mata. Karena, karena mukamu buruk, Bun HWI. Mukamu persis monyet yang belum makan tiga hari. Bun HWI tertawa. Dia mendapat kenyataan bahwa betapapun galaknya gadis ini tapi sebenarnya Hulan seorang gadis yang polos, lincah dan ramah terhadap orang lain. Tapi mungkin karena marah kepadanya teringat ayahnya yang hilang gadis ini mengeluarkan sifat semu yang tak sesungguhnya menjadi wata asli. Maka Bun HWI yang tiba-tiba menjadi gembira sudah bertanya. Baiklah. Kalau mukaku seperti monyet lalu apa yang hendak kau lakukan terhadapku, Nona? Apakah kau ingin membawa monyet ini sebagai tontonan orang lain? Hulan terbelalak. Aku ingin membawamu, Bun HWI. Tapi bukan sebagai tontonan melainkan sebagai orang yang akan kumintai pertanggungan jawab. Bun HWI tercengang. Pertanggungan jawab tentang apa, Nona? Bukankah? Sudahlah, jangan banyak cakap, Bun HWI. Sudah ku bilang aku sebal melihat mukamu. Kau harus ku tangkap, dan kalau kau memang tidak bersalah kau tidak boleh menentang keputusanku. Bun HWI terkejut. Kau tangkap, Nona? Jadi aku merupakan tawananmu? Ya. Dan aku akan membawamu pada seseorang. Oha. Bun HWI terbengong. Tapi tiba-tiba teringat rencananya sendiri Bun HWI tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi aku banyak urusan, Nona. Kenapa kau hendak menangkapku? Hektometer, hilangnya ayah dikait dengan dirimu, Bun HWI. Kau hendak memakai alasan untuk mengelak dari pertanggungan jawab? Wah, bukan begitu, Nonahu. Tapi aku benar-benar ada urusan penting. Dan menolak untuk kutawan? Bun HWI terbelalak. Dia kembali melihat metu yang lebar jernih itu menyinarkan kemarahan yang siap meledak, dan tertawa pahit. Akhirnya dia berkata, Nonahu, kau rupanya tak mengenal ampun. Baiklah, hendak kau bawa kemana aku ini? Bolehkah ku tahu siapa orang yang akan menerimaku itu? Hektometer, tak perlu kau tahu itu, Bun HWI. Pokoknya sekali ku tangkap kau baru ku bebaskan setelah bertemu orang itu. Dan menjadi tawanan sepanjang jalan? Tergantung sikap baik burukmu. Wah, sikap baik buruk bagaimana, Nonahu? Bukankah aku tidak melakukan apa-apa kepadamu? Hulan mendesah. Kau cerwet amat Bun HWI. Melebihi nenek-nenek. Dan hulan yang melompat ke depan tahu-tahu menotok Bun HWI hingga pemuda ini terguling. Sebenarnya Bun HWI hanya berpura-pura saja, pura-pura roboh agar gadis itu tidak naik pitam lagi. Dan hulan yang mengeluarkan seutas tali dilihatnya berjongkok mengikat tangannya. Bun HWI memandang melongo. Setelah sekarang gadis itu demikian dekat dengannya Bun HWI melihat betapa cantik dan segar wajah darah yang satu ini. Dia terkesima, dan hulan yang melihat pemuda itu memandangnya dengan mulut melongo tiba-tiba membentak. Apa yang kau lihat, Bun HWI? Ada apa dengan mukaku? Bun HWI terkejut. Dia tiba-tiba tertawa dan menyeringai masam Bun HWI berkata dengan suara lembut. Nonahu, kau cantik sekali. Belum pernah seumur hidupku melihat wajah yang demikian halus dan segar seperti yang kau miliki. Hulan semurat merah. Kau ceriwis, Bun HWI. Kau tak tahu malu memuji gadis yang baru kau kenal. Ah, tapi ini bukan pujian kosong, nona. Aku sungguh-sungguh bicara sesuai kenyataannya. Sudahlah. Hulan membentak malu. Aku tak mau dengar romonganmu yang kurang ajar itu. Dan Bun HWI yang ditarik bangun tersentak kaget dengan tiba-tiba. Hulan semakin merah mukanya, dan Bun HWI yang tertawa di dalam hati tersenyum lebar. Nonahu, kau hendak membawaku dengan cara begini? Ya, habis apa yang kau mau ii. Hulan setengah menantang. Memangnya kau minta jalan baik-baik di sampingku? Bun HWI nyengir. Bukan begitu, nona. Tapi bagaimana kalau sesaat kemudian kau harus melepaskan ikatan ini? Apa? Hulan melotot. Aku akan melepaskan ikatan ini? Hektometer, jangan mimpi, Bun HWI. Aku tidak akan melepaskan ini sebelum kita sampai pada tujuan. Wah, kalau begitu kau tidak malu kepada aku, nona. Apanya yang harus dimalui? Bukankah? Nanti dulu, nonahu. Bagaimana kalau tiba-tiba aku ingin kecing? Hulan terbelalak. Omongan Bun HWI yang memutus omongannya membuat dia terkejut, dan Bun HWI yang tertawa menyeringai membuat gadis ini tertegun. Hulan terpaku, tapi gadis yang merah mukanya itu membentak. Bun HWI, kau tak tahu malu. Berani kau bicara tidak sopan di hadapanku? Lo, tidak sopan bagaimana, nonaru. Bukankah ini suatu fakta yang bisa saja terjadi? Memangnya aku harus kencing dengan kedua tangan terikat begini? Hulan marah-marah. Ia gemas terhadap pemuda ini, namun karena omongan orang masuk akal ia pun tiba-tiba membentak. Baiklah, itu soal nanti, Bun HWI. Sekarang kau tidak perlu cari web lagi dan mari ikuti aku. Dan hulan yang menyentak tali tiba-tiba menarik Bun HWI dengan kasar. Ia merah padam, tapi Bun HWI yang tiba-tiba nakal ini mendadak berseru. Nonahu, tunggu dulu. Aku ingin buang air kecil. Hulan tertegun. Kau main-main, Bun HWI. Bun HWI tertawa. Memangnya untuk buang air kecil aku harus pakai main-main begini, nonahu. Kau tidak percaya? Hulan mendesis. Tapi sebelum dia bicara tiba-tiba Bun HWI berseru kepadanya. Cepat, lepaskan tali ini, nona. Aku benar-benar ingin kencing. Hulan mendongkol bukan main. Ia merasa dipermainkan tawanannya ini, tapi Bun HWI yang menunjukkan sikap tak tahan. Lagi akhirnya membuat ia mengomel panjang pendek. Tali yang baru saja diikatkan ke tangan Bun HWI terpaksa ia lepaskan lagi, dan Bun HWI yang menyeringai kepadanya berkata, Nonahu, berbaliklah ke sana. Aku ingin kencing di sini. Hulan gusar sekali. Kau tidak bisa bersembunyi di batu karang itu, Bun HWI. Kau mau mengusirku terang-terangan? Hihi, bukan begitu, nona. Tapi kalau aku bersembunyi di balik batu itu siapa jamin aku tidak melarikan diri? Hulan menjadi gemas melihat tingkah tawanannya ini. Dengan marah ditahan ia membalikan tubuh, melompat di batu karang yang seharusnya dipakai Bun HWI. Tapi sebelum melompat ia sempat menghadiahi. Bun HWI dengan dua tamparan di pipi. Tak ayal, Bun HWI terhuyung dengan pipi terasa panas dan hulan yang melompat di balik batu karang itu memaki. Kau benar-benar ceriwis, Bun HWI. Sekali kita sampai di tujuan aku ingin menghajarmu agar berlaku sopan terhadap wanita. Bun HWI menyeringai kembali. Dia terbelalak dan menghelana pas akhirnya dia membuka celana dan melepas hajat kecilnya di situ. Sebenarnya dia tadi hanya berpura-pura saja, sekedar ingin menggoda putri menteri HWI yang cantik dan galak ini. Tapi setelah ditampar berkali-kali tiba-tiba saja dia benar-benar ingin buang air kecil di situ. Bun HWI lalu membalikan tubuh dan berkata nakal dia menoleh ke batu karang itu. Nonahu, jangan memandang ke sini. Aku baru mulai. Hulan di balik batu karang tak menjawab. Ia sebenarnya marah kepada tingkah Bun HWI yang ceriwis, dan kalau saja tidak ingat Bun HWI diperlukannya untuk suatu urusan barangkali dia mau menghajar pemuda itu tunggang langgang. Maka seruan nakal Bun HWI ini tak diakhiraukan. Tapi telinganya yang mendengar suara berkericik. Membuat hulan tiba-tiba merah sekali mukanya. Kurang ajar Bun HWI itu. Menyuruh matanya tak boleh memandang namun telinganya masih mendengar lagu. Seperti hujan turun. Tapi akhirnya Bun HWI selesai juga. Dengan tertawa hahahihi pemuda itu memanggil namanya, dan hulan yang melompat keluar langsung mencengkeram tangan pemuda ini dan dibelit-belit tali. Sebentar saja kedua tangan Bun HWI sudah diikat, dan hulan yang tidak mau banyak bicara mendadak menyeret Bun HWI turun dari bukit batu pedang samping orang menyeret seekor kerbau. Wah wah, bagaimana sikapmu ini, nona? Memangnya aku patut ditarik-tarik begini seperti orang menarik kerbau yang siap diluku? Hulan tak menjawab. Ia bahkan menarik lebih keras, dan ketika Bun HWI mengeluh tiba-tiba dia malah berlari cepat menyeret pemuda itu. Hei, jangan terlampau cepat, nonahu. Aku bisa jatuh. Tapi hulan kembali tak menghiraukan seruan tawanannya ini. Ia sedang merasa gemas dan mendongkol oleh sikap Bun HWI tadi. Maka begitu Bun HWI berteriak-teriak ia pun semakin gemas dan meluncur turun dari bukit batu pedang seperti terenggiling turun gunung. Tentu saja Bun HWI berkawak-kawak, dan melihat gadis itu berlari cepat Bun HWI terpaksa mengerahkan kepandainya dan mengikuti gadis itu agar tidak tersandung-sandung. Sekarang mereka berdua menuruni bukit beriringan. Hulan di depan dengan ujung tali di tangannya sedangkan Bun HWI di belakang dengan kedua tangan terikat seperti kerbau. Tapi Bun HWI enak-enak saja. Dia sebenarnya tidak merasa menderita di seret-seret seperti itu. Karena ilmu kepandainya yang tinggi telah membuatnya memiliki sinkang dan ginkang yang hebat. Jauh lebih hebat dari Putri Houtai Jang ini ataupun siapa juga. Dan Bun HWI yang akhirnya keluar dari bukit-bukit batu pedang melihat gadis ini membawanya ke timur, membelok di sebuah jalan bertikung menuju kota Raja SF. Barangkali kita tinggalkan sejenak Bun HWI yang diseret-seret hulan ini. Kita tengok apa yang terjadi pada diri Kyoklan dan Mei Hong. Karena seperti yang kita tahu, terakhir dua orang gadis itu muncul di sungai mengejar tutup cupu yang pecah menjadi dua. Seperti yang diceritakan di depan, Kyoklan memburu tutup cupu naga yang hanyut di sebelah kiri sungai. Sedang Mei Hong yang mengejar di sebelah kanan akhirnya terpisah dengan Kyoklan di sungai yang bercabang itu. Tapi baik Kyoklan maupun Mei Hong akhirnya sama-sama memperoleh hasil buruannya. Kyoklan lebih dulu mendapatkan tutup cupu yang dikejarnya itu, jauh belasan lidari tempat semula mereka berkumpul. Dan gadis yang terengah-engah di tepi sungai itu akhirnya mendarat dengan muka penuh keringat. Kyoklan langsung membawa cupu itu di sebuah tempat terlindung. Mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Dan membersihkan cupu ini dari air sungai tiba-tiba dia melihat dua huruf berbunyi sing-sian, pemeriksaan diri. Kyoklan tertegun. Ia tak tahu apa arti dari dua huruf ditutup cupu naga ini. Tapi menajamkan pandangannya tiba-tiba dia melihat ukiran huruf-huruf kecil di luar dan dalam dari tutup cupu ini. Cepat Kyoklan membaca. Ia mendapat kenyataan bahwa dua huruf sing-sian. Itu kiranya dikupas. Lebih lanjut dalam garis-garis potong membentuk gerakan-gerakan orang bersilat. Yang kiri seperti orang tengadah sedang yang kanan menunduk dengan sikap hormat. Kyoklan heran. Dia meneliti lebih lanjut, dan begitu habis membacanya tiba-tiba dia berjingkrak dirang dengan metu berseri-seri. Kiranya huruf sing-sian. Itu merupakan dua jurus inti dari warisan manusia Dewa Petin Siansu ini. Dan gerakan-gerakan berikut yang menerangkan sikap-sikap atau bentuk-bentuk tangan menunjukkan bagaimana jurus-jurus itu harus dilakukan. Kyoklan gembira bukan main. Dia melihat sebuah kehebatan tersembunyi di balik dua gerakan sing-sian itu. Dua jurus inti yang masing-masing terpecah dalam delapan belas gerakan. Dan Kyoklan yang jelek-jelek pernah menjadi murid seorang tokoh macam Tian San Giokli sebentar saja maklum bahwa dua jurus ilmu silat yang diajarkan ditutup cupunaga itu ternyata ilmu silat yang amat hebat. Tentu saja Kyoklan gembira dan mencari tempat yang lebih tersembunyi ia akhirnya mempelajari dua jurus sing-sian itu di luar kepala. Lalu, begitu dia hapal Kyoklan tiba-tiba melompat keluar. Berlari kembali ke tempat di mana dia dan bun HWI berkumpul di muara sungai. Tapi Kyoklan kecewa. Jarak yang terlampau jauh dari tempat asal akibat mengejar tutup cupu membuatnya tersesat. Ia tak kembali pada tempat di mana bun HWI menunggu. Dan begitu dia keluar masuk di sebuah rawa tiba-tiba saja Kyoklan terjebak di tempat yang benar-benar asing. Kyoklan terkejut, tapi juga cemas. Dan setelah berjalan kian kemari dengan kesal dia tetap mondar-mandir di situ akhirnya gadis ini membanting tubuh di tepi rawa. Ia hampir menangis, hampir saja mengumpat caci tanpa tahu siapa yang dimarahinya. Dan Kyoklan yang akhirnya tersesat di tempat ini tidak dapat lagi keluar. Seluruhnya rawa. Di mana-mana air melulu. Dan Kyoklan yang putus asa tiba-tiba mengepal tinju. Subo, haruskah aku mati di tempat ini? Kyoklan terisak. Ia teringat kematian Subonya itu, pertapa wanita yang telah merawatnya bertahun-tahun. Dan kematian Subonya yang menyedihkan di tangan angsaimuong itu tiba-tiba membuat kesedihannya memuncak. Kyoklan akhirnya benar-benar menangis, dan mencucurkan air metu. Ia mengepalkan tinju untuk melampiaskan kemarahannya kepada datuk iblis itu. Tapi Kyoklan tidak lama menangis. Setelah sadar tidak ada gunanya ia membuang air metu. Siasya gadis ini lalu bangkit berdiri. Ia mulai lagi meneliti rawa itu, mencari jalan keluar. Tapi rawa yang berkelak-kelok airnya itu benar-benar membuatnya kebingungan. Kyoklan tidak tahu bahwa ia memasuki rawa delapan lingkaran, yakni sebuah rawa yang membentuk jalur Patqua, delapan segi. Dan orang yang hendak mencari jalan keluar dari rawa ini tidak bisa menubruknya begitu saja seperti kucing tersesat di hutan. Kyoklan harus mengukur jarak matahari yang menyorotkan sinarnya di celah-celah pepohonan, menarik garis-garis tertentu untuk mencari titik pusat dari delapan jalur lingkaran ini. Tapi karena Kyoklan belum mengerti dan juga saat itu dia sedang sedih maka jalan keluar dari rawa delapan lingkaran ini tak dapat ia temukan. Dan akhirnya Kyoklan benar-benar terjebak di sini. Ia tak dapat keluar, dan setelah tujuh hari dia mondar-mandir tapi hasilnya selalu nol maka Kyoklan tidak berupaya lagi. Dia menggigit bibir, menyesali nasibnya yang buruk. Tapi teringat cupunaga tiba-tiba semangatnya bangkit. Di situ ada sebuah warisan ilmu silat, kenapa harus mencari jalan buntu? Bukankah ia dapat menyebukkan diri dengan dua jurus sing-sian? Itu, Kyoklan lalu mengeraskan hati. Ia mencari tempat bersembunyi, sebuah gua di dalam sebuah pohon raksasa. Dan mempelajari kembali dua jurus inti ini gadis itu lalu melupakan nasibnya yang terkurung di tengah rawa. Dia menghapal sampai habis, dan begitu memahami semua isinya mulailah Kyoklan mempelajari dua jurus warisan dari tutup cupunaga itu. Ternyata cupu ini hanya mengajarkan pukulan-pukulan tangan. Tak ada tendangan ataupun gerakan-gerakan kaki di situ. Dan Kyoklan yang diam-diam heran oleh pelajaran ilmu silat ini tepukur dengan muka tidak mengerti. Kenapa pek insian suhanya mengajarkan gerakan-gerakan tangan? Lalu di mana itu gerakan-gerakan kaki? Apakah seseorang tidak boleh melakukan tendangan atau kakinya? Kyoklan merasa tidak puas. Sebenarnya dalam setiap ilmu silat pasti diajarkan gerakan-gerakan kaki maupun tangan. Tapi cupu yang dia dapatkan ini ternyata melulu mengajarkan gerakan-gerakan tangan. Memangnya pelatih warisan ilmu silat ini buntung kakinya? Kyoklan mengerut tuh. Tapi bagaimanapun dia mempelajari juga dua jurus ilmu silat yang berbunyi sing-sian. Itu. Dengan hati-hati dan tekun dia mempelajari kau keat, teori silat, yang ditunjukkan dalam warisan tutup cupu naga ini. Dan setelah dia mempelajari dengan sungguh-sungguh Kyoklan mendapat kenyataan betapa sukarnya warisan dua jurus itu. Ternyata sebuah jurus harus dilatihnya dua setengah tahun. Hal yang diam-diam membuatnya terkejut tapi juga hampir tak dipercaya. Tapi Kyoklan yang maklum peninggalan petinsian su ini pasti bukan barang murahan tidak mengomel. Jurus inti sian juga mempunyai delapan belas gerakan. Jadi kalau dua jurus ini diselesaikan berarti dia mempelajari 36 gerakan yang masing-masing dilakukan oleh sepasang tangan. Dan ini berarti lima tahun ia harus mendekam di rawa itu. Sialan. Kyoklan hampir patah di tengah jalan. Ia tidak menggerutu, tapi kalau untuk mempelajari dua jurus saja ia harus mendekam di rawa itu lima tahun lamanya tentu saja ia keki. Tapi gadis ini menekan rasa tidak puasnya. Ia terus belajar tekun, dan setelah lima tahun lewat ia akhirnya benar-benar mampu menguasai 36 gerakan silat dalam dua jurus inti sian. Itu. Maka mulailah Kyoklan mencari jalan keluar. Ia mengitari rawa, kembali seperti dulu ketika pertama kali ia tersesat. Dan setelah tiga jam lamanya ia berputar-putar maka tiba-tiba rahasia rawa delapan lingkaran ini berhasil ia ketahui. Ternyata jalan keluar rawa itu ditunjukkan oleh bayangan sinar matahari yang selalu bergeser dari titik pusatnya. Dan Kyoklan yang secara tidak sengaja menemukan inti rahasia rawa ini tiba-tiba menjadi gembira. Ia mengikuti bayangan matahari yang mula-mula jatuh ke arah barat, tanda baru dimulainya matahari yang terbit di sebelah timur. Dan ketika matahari meruntuhkan bayangannya ke timur Kyoklan lalu mengambil garis potong. Ia menentukan titik utara dan selatan, titik dua kutub yang ada di bumi. Dan begitu empat sudut ini berhasil ia temukan Kyoklan tiba-tiba mematahkan sebatang dahan dan melemparkannya ke tengah rawa. Itulah jalan keluarnya. Kyoklan tersenyum. Sekarang ia berseri dan melompat ringan di atas dahan yang jatuh di atas rawa itu Kyoklan sudah menggerak-gerakan tangannya mendayung udara. Ia meluncur di atas dahan pohon itu. Laju sungai didorong dari belakang. Dan Kyoklan yang berseri-seri mukanya ini tertawa gembira. Sekarang ia menemukan jalan keluar rawa itu. Bahkan demikian mudahnya. Karena siapa yang hendak keluar dari rawa delapan lingkaran ini sesungguhnya dia harus menentukan dahulu empat metu anginnya dan mencari jalan keluar di atas rawa itu sendiri. Dengan lain kata, orang yang hendak keluar dari rawa ini tidak boleh menelusuri jalan setapak, jalan di atas tanah. Karena dia yang hendak keluar harus melalui tengah-tengah rawa itu sendiri dan memotong lurus ke utara, menuju seberang dengan bantuan sinar matahari. Inilah. Sekarang Kyoklan benar-benar gembira. Ia terus menggerak-gerakan kedua tangannya mendayung udara agar dahan yang dijadikannya semacam perahu. Itu meluncur di atas air. Dan setelah sepenanakan nasi ia bekerja tiba-tiba daratan seberang di depan rawa tampak. Kyoklan tertawa. Perahu anehnya diluncurkan lebih cepat, dan begitu tinggal beberapa tombak lagi dari tepi rawa tiba-tiba ia berjumpalitan dan hinggap di atas tanah. Gerakannya ini ringan, juga enteng sekali. Tapi Kyoklan yang belum menyadari kemajuannya tersenyum-senyum saja. Ia sudah menguasai 36 gerakan sing-sian itu. Tapi sampai di mana kehebatan jurus ini sama sekali ia tidak tahu. Maka Kyoklan yang sudah keluar dari rawa delapan lingkaran itu lalu berlari cepat. Ia memasuki sebuah hutan kecil, dan begitu kedua kakinya bergerak tiba-tiba saja tubuhnya telah berkelebatan seperti iblis. Sebentar saja ia keluar dari hutan kecil itu. Dan Kyoklan yang seperti burung baru terlepas dari sangkarnya ini tiba-tiba sudah keluar masuk hutan-hutan lain yang banyak terdapat di situ. Tidak tahu betapa puluhan mata memandangnya terbelalak di dalam hutan, mata para perampok yang tidak sempat menghadangnya karena kalah cepat oleh gerakan gadis itu. Sekarang bagaimana dengan Mei Hong? Hampir mirip ceritanya dengan apa yang dialami Kyoklan ini. Gadis itu pun hanyuk belasan jauhnya dari tempat semula, berhasil menangkap tutup cupu itu dan membawanya ke darat. Dan seperti Kyoklan ia pun dengan hati-hati membawa tutup cupu itu di tempat terlindung mengamat-amati dengan penuh rasa ingin tahu seorang anak perempuan. Tapi kalau Kyoklan menemukan dua huruf berbunyi sing-sian adalah gadis ini menemukan dua huruf yang berbunyi siu-sian, pembinaan diri. Mei Hong tertegun. Ia pun tak mengerti apa maksud dari dua huruf itu. Tapi setelah ia membalik-balik cupu itu dan menemukan beberapa huruf kecil-kecil yang membentuk gorsan panjang pendek tiba-tiba ia melihat gambaran teori silat dalam tutup cupu naga ini. Hanya kalau Kyoklan menggambarkan gerakan-gerakan tangan adalah yang ditemukan Mei Hong itu semuanya berdasarkan gerakan-gerakan kaki. Mei Hong terbelalak. Ia merasa gembira bukan main, dan berjingkrak girang tiba-tiba ia berlari ke hulu sungai mencari Bun HWI. Ia hendak menceritakan penemuannya itu, tapi Mei Hong yang tertegun ternyata tak menemukan Bun HWI di tempat semula. Anak laki-laki itu sudah jauh ke Bukit Pedang, tak sempat berdiam lebih lama di sungai yang bercabang itu karena kejaran dua orang datuk iblis Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo. Dan Mei Hong yang menjadi kecewa akhirnya gelisah. Ia memutar tubuh, siap meninggalkan tempat itu. Tapi HWI Sien Kai yang tiba-tiba muncul mengejutkannya dari lamunan. Manabun HWI, Hong Ji. Mei Hong mengjeleng. Aku tak tahu, suhu. HWI Sien Kai mengerutkan keningnya. Tapi bukankah tadi bocah itu bersamamu? Mei Hong bingung. Memang tadi bersamaku, suhu. Tapi kami tiba-tiba berpisah dan tahu lagi kemana dia. Dan kenapa pakaianmu basah? Mei Hong terkejut. Ia melihat mecegulunya tiba-tiba memandang penuh selidik, dan Mei Hong yang berdebar hatinya terpaksa membohong. Kami tadi tercebur di air, suhu. Murid Tian San Giok Li yang galak itu menyerangku. Hektometer. HWI Sien Kai mengangguk-angguk. Dia memang melihat Kiyok Lan ada di dekat muridnya ini, dan maklum anak perempuan itu memusuhi muridnya. Dia pun menarik napas panjang. Kalian berkelahi, Hong Ji. Ya. Dan murid Tian San Giok Li itu memisahkan diri. Ya. Hektometer, kalau begitu di mana bun HWI sekarang? Apakah pergi begitu saja tanpa memberitahu? Teo Chu juga heran, suhu. Tadi kami berkelahi dan hanyut sampai jauh dari tempat ini. Dan ketika Teo Chu kembali tahu-tahu bun HWI, tidak ada lagi. Baiklah, kalau begitu mari ikuti aku, Hong Ji. Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo tadi melarikan diri setelah berbuat curang. Mei Hang lalu mengikuti suhunya ini. Dia menyembunyikan tutup cupu naga yang diperoleh, bermaksud merahasiakan benda itu karena takut suhunya marah. Dan mereka berdua yang sudah meninggalkan tempat itu mencari bun HWI sampai mandi keringat. Tapi bun HWI tetap tak mereka temukan. Mereka tak tahu bahwa bun HWI telah jatuh di dalam jurang yang amat dalam. Dan kesal melihat bun HWI tak ada di situ HWAI Sin Kai lalu mengajak muridnya ke markas HWAI Kaipang. Dia ada janji untuk menggembleng muridnya itu. Karena lima tahun lagi HWAI Kaipang mengadakan pilihan Pang Chu, ketua perkumpulan. Maka HWAI Sin Kai yang mengajak muridnya ini segera menuju ke markas besarnya mendidik muridnya untuk menghadapi hari yang penting itu. Dan di sini Mei Hang diajar gurunya. Gadis itu harus berjuang sekuat tenaga mempelajari warisan ilmu silat kaum pengemis, yang disebut HWI LIONG SIN TUNG HOAT, silat tongkat sakti naga terbang. Yakni silat tongkat yang menjadi ciri-ciri khas perkumpulan kaum pengemis ini. Dan Mei Hang yang digembleng gurunya selama lima tahun itu secara diam-diam mempelajari pula dua jurus silat yang berpangkal pada Siu Sien, warisan ilmu silat yang didapatnya dari tutup cupu naga. Dan seperti yang ditemukan Kyok Lan, dua jurus Siu Sien. Yang ditemukan Mei Hang ini juga mengandung 36 gerakan. Masing-masing jurus 18 gerakan. Dan Mei Hang yang berlatih tanpa sepengetahuan gurunya itu akhirnya berhasil mewarisi dua ilmu silat ini. Semuanya melulu gerakan-gerakan kaki. Berupa tendangan miring, tinggi atau samping ke kiri dan ke kanan. Bahkan satu gerakan yang istimewa dari jurus Siu Sien ini mengajarkan tendangan ke atas, menghantam dagu lawan di belakang lewat atas kepala. Mei Hang gembira. Ia tidak mengomel seperti Kyok Lan, yang menggerutu karena hanya mendapat warisan dua jurus ilmu silat yang isinya berupa gerakan-gerakan tangan, sama sekali tak mengajarkan gerakan-gerakan kaki. Dan Mei Hang yang sama sekali tidak mengomel karena tidak mendapatkan gerakan tangan seperti Kyok Lan sama sekali tidak menyalahkan. Perkin Sian Su. Gadis ini lebih dapat bersikap nerimu, menerima nasib dengan keadaan apa adanya. Sedangkan Kyok Lan yang menggerutu karena melulu diajarkan gerakan-gerakan tangan bertolak belakang dengan apa yang menjadi sikap Mei Hang. Tapi, bagaimanapun juga keduanya sama-sama hebat. Baik Mei Hang maupun Kyok Lan sesungguhnya telah mendapatkan warisan setengah lengkap. Karena masing-masing mendapatkan hak setengah bagian. Dan kalau dua orang gadis itu maju berbareng sesungguhnya tidak ada lagi lawan yang mampu mengalahkan keduanya. Tapi Mei Hang maupun Kyok Lan tidak mengetahui ini. Keduanya tidak mengira bahwa sesungguhnya masing-masing pihak menjadi pelengkap bagi pihak lain. Karena baik Mei Hang maupun Kyok Lan bila digabung menjadi satu maka orang paling lihai di dunia sekalipun belum tentu mampu mengalahkan dua orang gadis ini. Tapi sebagaimana yang diketahui, Kyok Lan maupun Mei Hang tidak dapat diakrapkan. Masing-masing pihak mau berjalan sendiri-sendiri. Dan Mei Hang yang telah mewarisi dua jurus si Yusien masih mendapat tambahan lagi warisan gurunya ilmu silat Tongkat Huiliong Sintung Hoat. Dan kalau gadis ini diibaratkan seekor burung maka ia adalah Raja Wali Betina yang siap menghantam siapa saja yang berani mengganggunya. Itulah Mei Hang yang sekarang. Tapi Mei Hang adalah gadis sederhana. Ia tetap mengenakan pakaian tambal-tambalan dari perkumpulan pengemis yang dipimpin gurunya ini. Dan meskipun ia bukan pesolek tapi orang dapat melihat kecantikan alami yang dimiliki gadis ini. Mei Hang sekarang benar-benar sudah berangkat menjadi seorang gadis dewasa, cantik dengan sinar matu bercahaya tapi lembut. Dan gurunya, Hwa I Sien Kai yang sama sekali tidak menduga muridnya diam-diam mewarisi ilmu silat Pak In Sian Su tentu bakal kaget setengah mati kalau melihat muridnya memiliki kemampuan yang demikian tinggi. Mei Hang sekarang sudah bukan seperti Mei Hang lima tahun yang lalu. Dan kalau Hwa I Sien Kai hendak diadu dengan muridnya ini belum tentu ketua Hwa I Kai Pang itu menang. Tapi ini memang sebuah rahasia. Mei Hang gadis yang polos, jujur dan tidak banyak berlagak. Dan meskipun ia memiliki kemampuan yang sebenarnya jauh di atas kemampuan orang lain tapi dia tidak pernah menunjukkan hal itu di hadapan siapapun. Bahkan terhadap gurunya sendiri ia masih merahasiakan tutup cupunaga itu dengan satu pikiran takut gurunya itu marah. Dan Mei Hang yang gerak-gerik ni lues dengan lenggang yang kalem itu sama sekali tak disangka orang memiliki kaki yang dapat mencuat-cuat, menendang ke atas dan ke bawah bagaikan kaki kijang yang menjejak musuh. Tapi ini justru satu keberuntungan bagi diri gadis itu sendiri. Karena seorang pengemis muda Hwa I Kai Pang yang gambiam jatuh hati kepada gadis ini, Lai Song, jejaka dengan enam buli-buli di punggungnya pada suatu hari berniat mengganggu gadis ini. Sf pagi itu Mei Hang baru saja mandi. Ia menjemur rambutnya, duduk di atas sebuah batu hitam sambil melamun. Ia teringat bun Hwa I mengenang betapa pengalaman pahit pernah mereka berdua alami. Yakni ketika di gedung Wang Taijian itu, betapa mereka dikejar-kejar musuh dan harus melarikan diri seperti anjing kecil di buru-buru tuannya. Diam-diam Mei Hang tersenyum. Ia terbayang wajah bun Hwa I yang tampan, wajah seorang anak laki-laki yang pemberani. Wajah seorang pemuda cilik yang menggegerkan laoyang karena kekebalannya yang aneh itu. Hektometer. Teringat sampai di sini mau tak mau Mei Hang menarik napas panjang. Ia bukan seorang gadis beruntung. Kedua orang tuanya mati, dan bun Hwa I yang mulap pertama ditemuinya dalam kamar laoyang itu tampak terkejut ketika ia datang. Begitu awal pertemuan mereka berdua. Dan bun Hwa I, yang waktu itu menjadi pembantu koki di rumah makan Kim Hai, tampak demikian gugup menerima kedatangannya. Pemuda itu gelisah, tapi dia yang pandai menguasai keadaan telah berhasil menghilangkan kecanggungan pemuda itu. Bun Hwa I lalu menjadi sahabat dekatnya, dan mereka berdua yang sering bertemu akhirnya menjadi akrab dan saling menolong. Itulah mulai kisah persahabatan mereka. Tapi sekarang, bagaimana keadaan pemuda itu? Tentu bun Hwa I sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah dan menarik, tampan dan banyak memikat gadis-gadis cantik. Eh, Mei Hang tiba-tiba saja menjadi cemburu. Ia teringat bahwa jelek-jelek bun Hwa I adalah putra Seri Baginda Kaisar, seorang pangeran. Dan membayangkan bun Hwa I main gila dengan banyak wanita cantik begini Mei Hang tiba-tiba saja menjadi panas. Ia teringat Kiyok Lan, gadis murid Tian San Giyok Li itu. Bukankah gadis ini pernah menyatakan cintanya di dalam hutan? Waktu itu gurunya yang memaksa, dan Kiyok Lan yang menangis terseduh-seduh itu tampak demikian kurus memikirkan bun Hwa I yang disangka mati. Ah, Mei Hang menggigit bibir. Ia menggoyang kepalanya, mengusir jauh-jauh bayangan gadis itu menyatakan cintanya pada bun Hwa I. Dan gelisah bahwa bun Hwa I membalas cinta murid Tian San Giyok Li itu tiba-tiba Mei Hang mengepal tinju. Ia melihat betapa besar cinta yang ada di dalam hati murid Tian San Giyok Li itu. Dan bun Hwa I sendiri, yang sebelumnya telah lebih dulu berkenalan dengan gadis itu daripadanya tiba-tiba membuat Mei Hang menggigil. Tentu bun Hwa I juga pernah akrab dengan Kiyok Lan. Dan kalau pemuda itu terus-terusan bergaul dengan murid Tian San Giyok Li ini tentu ia akan tersinkir. Mei Hang terbelalak. Ia merasa ada suatu perasaan nyeri menggores hatinya. Perasaan tidak tenang yang membuat ia ketakutan. Dan resah oleh perasaannya ini tiba-tiba Mei Hang bangkit berdiri. Ia melompat turun, mengibaskan rambut agar cepat kering. Dan Mei Hang yang mabok oleh lamunannya tadi tidak tahu betapa Lai Song telah berdiri di belakangnya dengan metu, terbelalak penuh geirah. Pengemis muda ini terpesona. Ia kagum melihat Mei Hang demikian tinggi semampai. Pinggangnya ramping, pinggulnya bulat. Dan Lai Song yang terbengong di belakang gadis remaja ini tiba-tiba mengeluarkan seruan kagum dan mendecah tanpa sadar. Aha! Mei Hang terkejut. Ia memutar tubuh, dan melihat Lai Song ada di situ tiba-tiba saja gadis ini berseru kaget dan melompat mundur. Sung Tua Ko, apa yang kau perbuat di tempat ini? Lai Song tertawa menyeringai. Adik Hang, aku hendak menyatakan sesuatu yang selama ini mengganjal di hati. Mei Hang mengerutkan kening. Ia melihat pengemis muda itu cengar-cengir, sikapnya sedikit kurang ajar karena tidak malu-malu memandangi dirinya. Dan Mei Hang yang sedang susah oleh pikirannya itu menjadi tidak senang. Apa yang hendak kau katakan, Sung Tua Ko? Kau diperintah suhu? Ah, tidak adik Hang. Aku, hihi, aku hendak bicara soal pribadi. Mei Hang membelalakan mata. Soal apa Sung Tua Ko? Tapi pengemis muda ini tidak segera menjawab. Dia cengar-cengir seperti monyet mencium terasi, dan melangkah setindak dia menuding rambut gadis remaja itu. Aku hendak mengatakan rambutmu indah, adik Hang. Dan aku benar-benar kagum akan kecantikanmu yang menawan ini. Mei Hang seketika menjadi marah. Kau hendak kurang ajar, Sung Tua Ko. Ah, siapa kurang ajar, adik Hang? Hang, bukankah aku memujimu setulus hati? Lihat, rambutmu demikian lebat dan hitam. Dan tubuhmu sekarang hem, menggairahkan dan benar-benar indah. Aku kagum padamu, adik Hang. Aku cinta padamu. Mei Hang terkejut. Sung Tua Ko. Tapi Lai Song sudah menubruk ke depan. Pengemis muda ini menyeringai dengan muka menyebalkan, dan tertawa serak ia memeluk gadis remaja ini. Adik Hang, aku benar-benar cinta padamu. Sungguh mati aku selalu terbayang dirimu. Namun Mei Hang tiba-tiba mengelak cepat. Tu berukan orang yang memeluk dirinya diegoskan ke kanan, dan begitu Lai Song menyambar ke depan tahu-tahu tangannya menampar muka orang. Sung Tua Ko, kau kurang ajar, plak. Lai Song terhuyung. Ia terbelalak, memandang kaget gadis remaja ini. Tapi tertawa menyeringai dia tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Adik Hang, jangan kau biarkan aku merana. Aku sungguh mencintaimu. Kenapa kau bersikap kasar begini? Mei Hang terbelalak. Sebenarnya ia marah, tapi melihat muka pengemis itu sungguh-sungguh mengharap belas kasehannya. Tiba-tiba ia mengeraskan hati. Sung Tua Ko, kau tidak tahu malu. Beginikah caramu menyatarkan cinta? Lai Song cengar-cengir. Aku tak tahan menekan perasaan hatiku, adik Hang. Aku semakin tergila-gila setiap hari padamu. Hektometer, tapi kau harus tahu diri, Sung Tua Ko. Aku bukan gadis murahan yang boleh kau tubruk sesuka hatimu. Ah, maaf. Aku rindu padamu, adik Hang. Dan melihat kau melamun seorang diri aku jadi kehilangan pikiran. Bukankah kau melamunkan aku? Mei Hang hampir tertawa. Ia gemas, tapi juga geli. Karena mana mungkin dia melamunkan pengemis muda ini? Meskipun Lai Song gagah tapi dia bukan tergolong tampan. Apalagi sikapnya juga sedikit kasar. Bagaimana dia melamunkan pemuda ini? Maka Mei Hang yang hampir tertawa itu tiba-tiba menahan kegeliannya. Dia sedang melamun, itu betul. Tapi bukan pengemis muda ini yang dilamunkan melainkan Bun HWI. Mana mungkin Bun HWI ditandingkan pengemis muda ini? Tapi Lai Song yang melihat Mei Hang tersenyum sedikit mengira mendapat angin. Dia semakin cengar-cengir, dan ketika gadis itu belum menjawab pertanyaannya dia pun berkata mendahului. Bukankah benar kau melamunkan aku, adik Hang? Mei Hang akhirnya mengeraskan muka. Itu tak perlu ku jawab, sung tuaku. Yang jelas aku tak melamunkan dirimu. Lai Song tiba-tiba bangkit. Kalau begitu siapa, adik Hang? Kau mencintai orang lain? Sung tuaku. Mei Hang membentak marah. Haruskah urusan pribadi orang lain kau ketahui? Tak tahu malukah kau menanyakan persoalan ini? Lai Song mendadak berubah. Tapi aku mencintaimu, adik Hang. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Mei Hang merah mukanya. Ia melihat Lai Song tiba-tiba menjadi nekat, dan melihat pemuda itu gemetar pucat tiba-tiba Mei Hang memutar tubuh. Sung tuaku, aku tak mau bicara urusan ini. Dan Mei Hang yang sudah membalikan tubuh itu tiba-tiba melompat meninggalkan pemuda itu. Tapi Lai Song tampak marah. Pengemis muda ini juga melompat, dan sekali menggerakkan kaki tahu-tahu dia sudah menghadang di depan orang. Adik Hang, kau katakanlah bahwa kau pun mencintai aku. Bentaknya penasaran. Tapi Mei Hang justru menaikan alis. Melihat pemuda ini menghadang di depannya tiba-tiba Mei Hang menjadikan, dia digusar, dan sekali ia menampar maka pipi orang telah diagaplok. Sung tuaku, kau benar-benar kurang ajar, telap. Dan Lai Song yang bengat pipinya seketika terpelanting jatuh. Dia terkejut, juga meradang. Dan Lai Song yang tiba-tiba menjadi beringas itu tertawa. Adik Hang, kau tidak bisa baik-baik menerima cinta orang? Mei Hang tertegun. Ia melihat pengemis muda ini mencabut tongkat, tanda akan dimulainya sebuah pertempuran. Dan Mei Hang yang tidak menyangka pemuda itu semakin nekat tiba-tiba saja keruh mukanya. Sung tuaku, kau mau memaksa seorang gadis untuk menerima cintamu yang kotor? Lai Song menyeringai. Cintaku tidak kotor, adik Hang. Aku benar-benar mencintaimu dengan hati tulus. Hektometer, dan dengan begitu kau menpaksa kalau cintamu bertepuk sebelah tangan, sung tuaku. Hehehe, aku terlanjur tergila-gila padamu, adik Hang. Mana mungkin aku harus melihat cintaku bertepuk sebelah tangan? Jadi maumu. Kau kasihanilah aku, adik Hang. Kau terimalah cintaku ini, dan kita minta doa restukai pangcu. Mei Hang tak tahan lagi. Ia membentak dan begitu kedua tangannya bergerak tiba-tiba saja ia berkelebat ke depan menampar kepala pengemis muda ini. Tapi Lai Song tak mau mandah seperti tadi. Pengemis muda itu tertawa, dan melihat Mei Hang menyerangnya dengan tangan menampar mendadak dia menggerakkan tongkat. Maksudnya hendak menangkis, lalu merobohkan gadis itu dan dipaksanya untuk menerima cinta kasihnya. Tapi Mei Hang yang seluruh geraknya sudah diisi dua jurus warisan cupu naga tahu-tahu tersenyum mengejek. Kecepatan kakinya tak mampu ditandingi lawannya ini. Maka baru Lai Song mengangkat tongkat tiba-tiba saja kedua pipinya sudah digaplok pulang balik. Plak-plak. Lai Song terkejut. Pengemis muda itu menjerit, dan tubuhnya yang tahu-tahu sudah terjengkang roboh disusul dengan pecahnya mulut yang robek berdarah. Lai Song terkejut bukan main, dan melompat bangun tiba-tiba dia meraung dan menerjang Mei Hang dengan penuh kemarahan. Si Luman Betina, kau tidak mau menerima cintaku baik-baik dan sekarang malah melukai aku? Pemuda itu berteriak, menerjang kalap dengan tongkat hitamnya di tangan kanan. Tapi Mei Hang yang sengaja ingin menghajar pemuda ini tidak mengelap. Begitu tongkat tiba-tiba tahu-tahu dia menggerakkan kaki, dan persis Lai Song menubruk tiba-tiba perut pemuda ini di depak kaki kanan Mei Hang. Beluk. Lai Song terlempar. Dia ternganga, jatuh berdebuk di atas tanah dengan pekek kecilnya. Tapi begitu melompat bangun tiba-tiba pengemis muda ini sudah membentak marah dan menerjang lagi. Dia tidak mau menyadari kenyataan tadi, betapa dengan mudah Mei Hang menggaplok mukanya pulang balik. Dan Lai Song yang memutar-mutar tongkat sudah menyerang genjar sambil berteriak-teriak. Dia marah juga terhina. Tapi Mei Hang yang berkelebatan ke sana kemari dengan lincahnya berhasil menghindari semua serangan itu. Dan ketika Mei Hang tidak tahan lagi mendengar umpatan-umpatan kotor yang mulai keluar dari mulut Lai Song. Lai Song tiba-tiba saja Mei Hang membentak perlahan dan mengayunkan kakinya, menangkis sambaran tongkat yang membabat pinggangnya. Lalu, begitu tongkat bertemu kaki mendadak jari Mei Hang menampar pundak pemuda ini. Plak des! Lai Song menjerit. Tongkatnya patah, dain tubuh pengemis muda yang tahu-tahu telah terguling roboh ini tak mampu bangun lagi karena tertotok lumpuh. Jari Mei Hang telah mengenai jalan darahnya, dan Lai Song yang terbengong di atas tanah melotot kaget dengan muka gentar. Sekarang pemuda ini terbuka matanya. Ia melihat Mei Hang memandangnya dingin tiba-tiba Lai Song gugup. Dia melihat gadis remaja itu melompat menghampirinya, dan sebuah kakinya menendang leher tahu-tahu totokan yang membuatnya lumpuh membebaskan kembali jalan darahnya yang tersumbat. Lai Song bangkit berdiri dan Mei Hang yang memandangnya marah berkata mengejek. Kau masih ingin mengganggu ku lagi, sung tuaku. Pengemis muda ini merah padam. Dia terbelalak, takut tapi juga dendam. Dan sinar matanya yang menyorotkan kebencian tersembunyi membuat pengemis muda itu tak menjawab. Tapi Mei Hang dapat memaklumi perasaan orang. Maka melihat lawan menunduk kalah tiba-tiba ia pun membalikan tubuh dan melompat pergi. Baiklah, sung tuaku. Ku harap lain kali kau dapat bersikap lebih sopan terhadap wanita. Dan Mei Hang yang sudah berkelebat lenyap dipandang penuh kebencian oleh pengemis muda ini. Lai Song tiba-tiba menaruh sakit hati yang besar sekali atas kejadian hari itu. Dan pengemis dengan enam buli-buli di punggungnya ini mengepal tinju. Sebenarnya, sudah lama dia ingin memperoleh gadis itu. Mendambakannya sebagai kekasih. Tapi Mei Hang yang telah mengalahkannya tiba-tiba membuat dia menaruh dendam kesumat. Dia harus membalas kekalahannya itu. Harus dapat merobohkan gadis itu dan melampiaskan cinta berahinya. Tapi Lai Song tiba-tiba terkejut. Seorang pemuda tahu-tahu berada di sampingnya, terkekeh dengan mulut tersenyum lebar. Dan Lai Song yang kaget bagai disambar petir ini melompat ke belakang. Kau siapakah? Lai Song berseru tertahan, pucat melihat kehadiran orang yang tahu-tahu muncul di dekatnya seperti setan. Tapi pemuda yang masih tertawa-tawa di depannya itu tak segera menjawab. Baru setelah dia puas terkekeh dan memandang penuh kegelian terhadap pengemis ini bicaralah pemuda itu. Aku geli melihat caramu, orang si Lai. Kenapa demikian bodoh merayu seorang gadis? Hektometer, kalau aku yang melakukan itu tentu semuanya pun beres. Dia galak, tapi terus terang cukup lihai. Siapakah dia dan apa hubungannya dengan perkumpulan pengemis? Lai Song ganti tak segera menjawab. Dia mengamati pendatang ini, seorang pemuda tampan dengan muka yang putih kemarahan. Dan melihat pemuda itu tersenyum-senyum kepadanya tiba-tiba Lai Song marah. Dia merasa ditertawakan pemuda ini akibat kegagalan cintanya tadi, maka membentak marah dia balik menegur. Sobat, kau siapakah dan kenapa ada di sini? Apa urusanmu dengan persoalanku tadi? Pemuda tampan ini tertawa. Jangan gusar, orang si Lai. Aku orang baik-baik yang ingin menolongmu. Bukankah kau sakit hati terhadap kucing betina itu? Hektometer. Lai Song mendengus. Tapi kau bukan orang sini, sobat. Kenapa hendak mencampuri urusanku? Siapa kau? Pemuda itu melangkah maju. Aku Hang Lem, orang si Lai. Pelancong biasa yang ingin menghadiri ulang tahun HWAI Kaipang. Bukankah empat hari lagi Kaipang ini akan merayakan ulang tahunnya sekaligus mencari jabatan Pangju? Lai Song terkejut. Kau undangan kami. Bukan, tapi Ju seru ingin resmi diundang. Bisakah kau sampaikan pada ketuamu bahwa aku ingin menghadiri perayaan ulang tahunnya? Lai Song tiba-tiba terbelalak. Dia melihat pemuda itu tertawa, dan tongkat yang menggeletak di atas tanah di jumputnya. Itulah tongkatnya yang tadi dipatahkan Mei Hong, dan melihat pemuda bernama Hang Lem ini mengambil tongkat Lai Song menjadi haran. Kau hendak apakan tongkatku itu, sobat? Haha, ingin menyambungnya, orang si Lai. Aku merasa sayang tongkat demikian bagus harus terpotong-potong. Dan pemuda bernama Hang Lem itu tiba-tiba memilin-milin tongkat seperti orang memilin-milin sepotong roti. Dia meremas sana-sini, menggencet perlahan seperti orang menempa benda keras. Lalu begitu dia tersenyum mendadak tongkat yang tadi patah menjadi dua itu sudah bersatu kembali seperti semula. Ah! Lai Song tertegun, hampir tak percaya akan apa yang dilihat ini. Tapi begitu pemuda tampan itu melemparkan kembali tongkatnya dan betul-betul sudah utuh seperti semula tiba-tiba saja pengemis ini terkejut. Dia terbelalak memandang lawan, tapi Hang Lem yang tersenyum-senyum itu berkata kepadanya. Orang si Lai, tolong beritahukan ketua HWAI Kaipang bahwa aku ingin diundang secara resmi. Kau bisa menyampaikannya, bukan? Lai Song terbelalak. Tapi, tapi HWAI Kaipang tidak mengundang orang yang belum dikenal, sahabat. Bagaimana aku harus menyampaikannya? Haha, itu mudah, orang si Lai. Beritahukan saja kepandaianku menyatukan tongkat itu dan HWAI Kaipang Cu tentu mengenalku. Tapi, pemuda ini tertawa. Kau ingin menagih janjiku untuk mendapatkan gadis cantik tadi, orang si Lai. Dia memotong. Itu mudah. Tantang dia di luar hutan. Ku bantu kau besok men. Dan pemuda bernama Hang Lem yang baru menyelesaikan kata-katanya ini mendadak lenyap seperti iblis. Lai Song hanya melihat pemuda itu menggerakkan sedikit kakinya. Lalu begitu melihat orang lenyap tiba-tiba dia tertegung dengan muka berbah. Setankah pemuda itu? Kenapa tahu-tahu muncul dan pergi tanpa diketahui bayangannya? Lai Song akhirnya menjadi ngeri. Dia memutar tubuh, melompat dari tempat itu dengan bulu tengkuk berdiri. Tapi baru beberapa langkah dia berjalan tiba-tiba terdengar suara pemuda itu, halus di pinggir telinganya. Orang si Lai, ingat pesanku tadi. Tantang gadis tadi di luar hutan. Aku akan membantumu besok malam. Lai Song semakin ketakutan. Dia mengira bertemu iblis, tapi mendengar orang mengulang permintaannya mendadak saja dia sadar. Tentu Hang Lem itu seorang pemuda hebat yang memiliki kesaktian tinggi. Dan kalau benar besok dia akan dibantu pemuda itu biarlah dia akan menentang Mei Hang sekali lagi. Maka Lai Song lalu menjadi girang, dan bergegas pulang dia buru-buru mempersiapkan segalanya, menulis secarik surat tantangan kepada lawannya dan menyuruh Mei Hang menantinya di luar hutan SF sore itu Mei Hang mengerutkan kening. Dia telah menerima surat tantangan Lai Song. Besok malam, di luar hutan, Mei Hang mengepal tinju. Apa orang si Lai itu? Kenapa tak tahu diri? Mei Hang bangkit berdiri, meremas-remas surat itu sampai robe lalu membuangnya di lantai. Sebenarnya dia ingin menghajar orang pada saat itu juga, tidak perlu menanti sampai besok malam. Tapi curiga oleh sikap Lai Song yang dinilainya aneh Mei Hang justru berhati-hati. Dan pintu kamarnya tiba-tiba diketuk orang. Siapa? Mei Hang bertanya lirih. Pintu dibuka dan HWI Sien Kai tiba-tiba masuk. Oh, kau suhu? Ada apa? Mei Hang terkejut dan buru-buru menyambut suhunya ini. HWI Sien Kai tampak muram, dan ketua HWI Kai Pang yang langsung memasuki kamar itu menarik sebuah kursi. Hang Ji, kau melihat sesuatu yang di luar kebiasaan akhir-akhir ini? Kakek pengemis itu bertanya, memandang muridnya dengan muka setengah gelai tampak jengkel. Dan Mei Hang yang tidak mengerti maksud suhunya tentu saja menggeleng. Tidak. Apa yang kau maksudkan, suhu? Dia justru merasa heran. Hektometer, perkumpulan kita dibayang-bayangi seseorang, Hang Ji. Aku melihat ada sesuatu yang mengancam kita. Ah, siapa yang membayangi, suhu? Orang manakah? Aku tidak tahu. Tapi gerak-geriknya yang mencurigakan jelas mempunyai iktikat tidak baik. Dan kau telah menyuruh orang-orang kita menyelidik, suhu? Tidak. Kukira percuma saja. Orang yang membayangi kita memiliki kepandayan tinggi, dan kalau bukan musuh lama tentu musuh baru. Mei Hang menghampiri suhunya. Kalau begitu kita selidiki saja, suhu. Teo Chu siap membantumu kalau musuh sudah datang. Ya, tapi keadaan sudah mendesak, Hang Ji. Ulang tahun perkumpulan kita tinggal empat hari lagi. Mana mungkin melakukan tugas keluar? H. W. A. I. Sin Kai tiba-tiba memandang tajam wajah muridnya ini. Kau sudah siap menghadapi ujian itu? Kau sudah hafal benar semua jurus-jurus H. W. L. Y. Sin Tung Wok A? Mei Hang tersenyum. Tentu saja, suhu. Apa kau masih meragukan lagi? Hektometer, tapi ujian kali ini berat, Hang Ji. Wakil-wakil H. W. A. I. Kaipang akan mencoba ilmu yang kau miliki dan merobohkanmu untuk dapat merebut jabatan ketua. Ah, ini tak begitu kuhiraukan, suhu. Teo Chu sebenarnya enggan menjabat ketua. Bukankah suhu masih kuat dan sanggup memimpin anggota? Kenapa harus memilih pemimpin baru? Hektometer, ini peraturan Kaipang kita, Hang Ji. Bila aku ingin melepaskan jabatan maka calon pengganti sudah harus ditetapkan sejak semula. Dan satu-satunya orang yang kuanggap tepat hanyalah kau. Mei Hang cemberut. Kenapa kau buru-buru ingin melepaskan diri, suhu? Bukankah Kaipang kita sudah baik-baik kau pimpin? Ah, kau tidak tahu, Hang Ji. H. W. A. I. Kaipang harus memiliki seorang pemimpin yang jauh lebih cakap lagi daripada aku. Sekarang dunia semakin keruh, dan kau yang masih muda harus belajar baik-baik sebelum aku mati. Mei Hang terkejut. Suhu, kenapa kau bicara begitu? Siapa yang dapat membunuhmu? H. W. A. I. Sien Kai tiba-tiba tertawa bergelak. Hang Ji, kau kira tua bangka macam aku ini tidak dapat terbunuh? Bukankah musuh-musuh H. W. A. I. Kaipang banyak? Bagaimana kalau suatu hari seorang musuh datang mencariku dan membunuh si tua bangka ini? Banyak orang pandai di dunia, Hang Ji. Jangan kau anggap gurumu satu-satunya orang yang tidak dapat terbunuh. Mei Hang tidak suka bicara ini. Aku tak setuju pendapatmu, Suhu. Kau tampaknya gelisah sekali. Apa yang kau pikir? H. W. A. I. Sien Kai bangkit berdiri. Ada sebuah berita yang mengkhawatirkan, Hang Ji. Seorang tokoh Tibet datang ke pedalaman atas bujukan Moong. Aku dengar dia sudah datang, dan kalau tokoh ini muncul keadaan bisa lebih berbahaya lagi. Hektometer, siapa dia, Suhu? Kenapa kau kelihatannya gentar? Pengemis tua ini merah mukanya. Aku bukan gentar, Hang Ji. Tapi benar-benar khawatir dengan tokoh Tibet ini. Dia dahulu wakil ketua lama jubah merah di negerinya, tapi karena pelanggaran tata susila dia lalu dikeluarkan dan dipecat dari kelompoknya. Orang ini hebat, memiliki kesaktian yang dua tingkat di atas Moong. Dan kalau dia berhasil dibujuk Moong untuk melakukan kejahatan tentu negara bisa runyam. Mei Hang sekarang terkejut. Siapa dia itu, Suhu? Hang Beng Lama. Hang Beng Lama? Ya. Lama ini seorang sakti, Hang Ji. Kukira di dunia ini tidak ada orang lain yang mampu menandinginya. Hanya beberapa gelintir saja yang dapat menghadapi lama ini, seorang di antaranya adalah Hu Taijian itu. Tapi karena Menteri Hu hilang pada lima tahun yang lalu sekarang tidak ada yang dapat diandalkan untuk menghadapi lama ini. Ah! Mei Hang terbelalak. Jadi dia benar-benar orang koson, Suhu? H.W.A.I. Sien Kai mengangguk. Memang benar, Hang Ji. Dan kalau lama ini berhasil terbujuk tentu dunia Kang Ong bisa geger. Dia mendendam bekas ketuanya dahulu. Tapi karena kalah Li Haidi lalu merantau di luar Tibet. Sekarang dia berada di daerah Tiong Goan, siapa tidak khawatir? Mei Hang tergetar juga. Tapi apakah benar lama ini tidak ada tandingannya, Suhu? Hek to meter, dibilang begitu memang jelas tidak, Hang Ji. Karena bagaimanapun dia masih kalah oleh bekas ketuanya sendiri, Hang Sin lama yang mengusirnya itu. Tapi kalau dicarikan tandingan di sini barangkali itu ada benarnya. Kecuali Menteri Hu yang lenyap secara aneh. Kukira ada satu dua orang lain yang mampu menahan lama ini. Tapi karena mereka sulit dicari maka kukira tidak ada yang dapat menandingi lama ini. Mei Hang tiba-tiba bersinar matanya. Bagaimana kalau pewaris cupu naga, Suhu? Hwai Sien Kai terbelalak. Kau melantur? Siapa yang mendapatkan warisan cupu itu? Bukankah, eh? Hwai Sien Kai tiba-tiba terkejut. Kau maksudkan bocah Shibun itu, Hang Ji. Kau maksudkan Bun Hwai yang menghadapi lama ini? Mei Hang tersenyum sambil mengangguk. Memang begitu yang kumaksud, Suhu. Apakah kira-kira Bun Hwai dapat menandingi lama ini kalau dia berhasil mewarisi cupu naga? Hwai Sien Kai tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, itu memang benar, Hang Ji. Kukira hanya bocah Shibun itulah yang mampu menghadapi Hang Beng lama. Tapi bukankah di atak kelihatan lagi sejak lima tahun yang lalu? Apakah bocah ini mampus ditelan bumi? Mei Hang melangkah maju. Dia melihat muka Suhunya mendadak berubah muram membayangkan kalimat terakhir tadi, dan tersenyum lembut ia memegang lengan pengemis tua ini. Suhu, Teo Cukira Bun Hwai belum mati. Kita kehilangan jejak karena kita memang tak tahu kemana dia lari. Tapi bukankah dia merupakan satu-satunya harapan untuk menghadapi Hang Beng lama? Dan Teo Cukira tetap yakin dia masih hidup, Suhu. Karena kalau tidak kita tentu menemukan mayatnya. Hwai Sien Kai berseri gembira. Dia dapat mengerti itu, tapi belum dia bicara sesuatu tiba-tiba pintu diketuk orang. Seorang pengemis bernama Cikeng muncul, dan Hwai Sien Kai yang menegur pengemis ini mengerutkan kening. Ada apa, Cikeng? Kenapa kau tampaknya buru-buru? Pengemis ini memberi hormat. Maaf, Pangcu. Lai Song Tuako menyuruh hamba memberikan berita. Hwai Sien Kai melompat maju. Berita apa, Cikeng? Kenapa tidak dia sendiri yang datang menghadap? Hamba tidak tahu, Pangcu. Tapi Lai Song Tuako memberitahu bahwa seseorang minta diundang sebagai tamu resmi pada ulang tahun partai kita. Hwai Sien Kai terbelalak. Dia tidak mengerti, dan Meri Hang yang mendengar nama Lai Song disebut-sebut tiba-tiba saja menaikan alisnya. Tapi belum dia berkata sesuatu tiba-tiba gurunya telah bertanya. Siapa yang minta diundang, Cikeng? Bagaimana rupa orang itu? Namun pengemis muda ini menggeleng. Hamba tidak tahu, Pangcu. Dan kabarnya Song Tuako sendiri juga tidak tahu. Hanya tamu yang aneh itu memberikan ini. Cikeng memberikan tongkat pada ketuanya, tongkat Lai Song yang patah namun yang kini tersambung kembali dengan baik. Dan melanjutkan keterangannya pada Seng ketua pengemis muda itu berkata. Kabarnya kau mengenal tamu ini, Pangcu. Dan kalau ini betul orang itu mohon Pangcu memberikan undangan secara resmi. Hwai Sien Kai melangkah mundur. Dia menerima tongkat dengan muka berubah, dan Meri Hang yang melihat muka gurunya pucat sudah melompat ke depan. Apa artinya itu, Suhu? Siapa manusia kurang ajar itu? Tapi Hwai Sien Kai cepat-cepat menggoyang lengan. Hang Ji, ini orang yang ku ceritakan tadi. Lalu menoleh pada Cikeng dia berseru. Baiklah, orang ini boleh menjadi tamu undangan kita, Cikeng. Tapi panggil kemari orang si Lai itu. Namun pengemis ini menggelengkan kepala. Lai Song Tuako tidak ada, Pangcu. Katanya dia pergi untuk sesuatu urusan barang sehari. Hwai Sien Kai tertegun. Tapi membelalakan metu akhirnya dia menjawab. Baiklah, kalau begitu pergilah, Cikeng. Sampaikan pada Lai Song kalau dia kembali bahwa orang itu boleh menjadi tamu undangan kita. Dan Hwai Sien Kai yang mengulapkan lengannya itu menyuruh Cikeng pergi. Sekarang pengemis tua ini memandang Mei Hong, dan menggigil sedikit dia mengepal tinju. Bahaya mulai menaungi kita, Hang Ji. Sebaiknya besok malam kita kumpulkan semua orang. Mei Hong mengerutkan kening. Siapa yang datang, Su? Orang siapa yang kau maksudkan itu? Hektometer, tidak tahukah kau, Hang Ji. Orang yang memberikan tongkat itu adalah Hang Beng lama sendiri. Hanya lama inilah yang mampu menyatukan tongkat patah menjadi utuh seperti semula. Ah, begitukah, Su? Dan... Ya, dan agaknya Lai Song bertemu lama ini, Hang Ji. Dipatahkan tongkatnya lalu disuruhnya menghadap aku untuk pura-pura minta undangan. Hwai Sien Kai memotong, memandang gemas dan melototkan matanya pada tongkat tapi tidak memperhatikan muka Mei Hong yang berubah. Dan Mei Hong yang membelalakan matu jadi tertegun. Ia sebenarnya heran melihat semuanya itu. Karena ia juga mengenal tongkat yang dibawa Cikeng tadi. Tongkat Lai Song yang dipatahkannya ketika pengemis itu coba mengganggunya di pagi hari. Tapi bahwa tongkat itu tiba-tiba menjadi utuh dan baik kembali seperti semula. Ia pun amdiam terkejut. Begitu lihaikah Hang Beng lama ini hingga membuat Suhunya khawatir? Suhu, benarkah Hang Beng lama demikian kosan? Hwai Sien Kai membalikan tubuh. Kau kira aku main-main, Hang Ji? Bukankah kau buktikan sendiri dengan kesaktiannya ini? Dia memiliki ilmu mereka tulang menyambung nyawa. Konon, dengan ilmunya ini lama itu tidak bisa mati. Mei Hong tercekat. Wah, ilmu apa itu, Suhu? Kenapa manusia hidup tidak bisa mati? Hektometer, itu ilmu yang berbau pengaruh hitam. Hang Ji. Hang Beng lama dapat menyambung nyawanya kembali bila dia terpukul binasa. Aha. Mei Hong semakin terkejut. Jadi demikian hebat lama itu, Suhu? Ya, dan ku kira tidak ada orang yang dapat menandingi lama ini, Hang Ji. Kecuali beberapa orang yang ku sebutkan tadi. Bahkan Hu Tai Jin sendiri ku sanksikan keliayanya bila menghadapi lama ini. Mei Hong sekarang benar-benar tertegun. Dia dapat membayangkan kini, betapa saktinya lama jubah merah itu. Dan kalau dia dapat menyambung. Kembali nyawanya yang hampir putus benar-benar lama ini seorang tokoh yang dasyat dan mengerikan. Pantas kalau suhunya gentar dan menjadi gelisah. Tapi Hwa Ai Sin Kai tidak lama di situ. Dia bicara sejenak memberikan ujangan pada muridnya ini, terutama tentang firasat yang tidak enak yang akhir-akhir ini dia rasakan. Lalu selesai menyuruh muridnya berhati-hati dia pun keluar mengumpulkan orang-orangnya. Empat hari lagi Hwa Ai Kai Pang akan mengadakan pemilihan Pang Chu, hari yang amat penting bagi semua anggota pengemis. Maka Hwa Ai Sin Kai yang sudah menutup pintu itu tergesa-gesa menemui bawahannya. Sementara Mei Hong, yang masih tertegun oleh cerita suhunya duduk terbelalak dengan hati bergebar. Ia masih terkejut mendengar kelihayan lama jubah merah ini. Terutama tentang ilmunya yang disebut mereka tulang menyambung nyawa, ilmu yang kata suhunya konon membuat lama itu tak dapat mati seumur hidup. Wah, kalau begitu bagaimana caranya merobohkan lama ini? Mei Hong bingung. Ia pribadi tidak merasa begitu khawatir seperti gurunya. Karena rupa dan kesaktian lama itu tidak dilihatnya sendiri. Tapi kalau suhunya dapat terguncang mendengar kehadiran lama ini tentu tokoh itu benar-benar seorang sakti yang hebat bukan main. Dan membayangkan Hang Beng lama akan menjadi tamu Hwa Ai Kai Pang, tiba-tiba saja Mei Hong tergetar. Apa yang harus dilakukannya? Mei Hong menggigit bibir. Nanti sajalah. Pikirnya membuang resah. Dan bangkit berdiri Mei Hong lalu memutar-mutar lengan berlatih Hwi Lyong Sintung Hoat di dalam kamar itu. Sebenarnya ilmu ini sudah ia kuasai dengan baik. Bahkan, kalau gurunya mengajak berlatih acap kali gurunya itu berseru kagum atas kemajuannya yang demikian cepat. Dan ini disebabkan kemahiran Mei Hong melatih dua jurus siusien ditutup cupunaga itu. Warisan ilmu silat yang membantu kelincahan gerak kakinya. Tapi Hwa Ai Sien Kai yang tidak mengetahui rahasia muridnya hanya merasa kagum dan bangga atas kepandaian muridnya itu yang dirasa melebih kemampuan murid lainnya. Dan Mei Hong sendiri, yang sengaja menutup rahasia dirinya juga masih diam-diam tak memberitahu pada suhunya. Dia terus berlatih di kamar itu, mengulang-ulang ilmu tongkat Hwi Lyong Sintung Hoat. Dan setelah sehari penuh dia berlatih lalu malamnya diganti dua jurus siusien yang seluruhnya ada 36 gerakan itu. Dan keesokan harinya, setelah malam tiba Mei Hong lalu berkelebat keluar hutam, memenuhi tantangan Lai Song yang diterimanya sore kemarin SF. Kini Mei Hong sudah berada di tepi hutan itu. Ia berdiri menanti, menunggu dengan perasaan gemas dan marah kedatangan Lai Song yang dianggapnya tak tahu diri. Sementara sinar bulan yang sudah muncul di langit yang peka tampak menyorotkan sinarnya yang kuning keemasan menyapu lembut wajah gadis ini. Mei Hong memandang sekitar, melihat kalau bayangan Lai Song sudah ada di situ. Tapi mengepalkan tinju ia melihat suasana di tepi hutan itu sepi-sepi saja. Bohongkah Lai Song dalam surat tantangannya kemarin? Kenapa belum muncul? Padahal pengemis muda itu memberitahukan dalam surat tantangannya bahwa dia akan muncul sebelum sinar bulan membayangi bumi. Hem. Mei Hong memasang telinga. Sekarang matanya tidak menangkap apa-apa di tepi hutan itu. Dan kalau Lai Song bersembunyi maka dia harus mengetahui perbuatan lawannya itu dengan ketajaman telinganya. Tapi kembali sia-sia. Mei Hong tak mendengar suatu gerakan di tempat itu. Semuanya sunyi dan hening bagai di tempat kuburan. Mei Hong menjadi gusar. Apakah Lai Song membatalkan janjinya dan sengaja mempermainkannya? Dia mulai marah. Kalau benar pengemis itu mempermainkannya tak akan memberi hajaran keras. Setidak-tidaknya, kaki pemuda itu akan dipatahkannya seperti tongkatnya kemarin. Tapi Mei Hong tiba-tiba menajamkan telinganya. Ia mendengar suara berkersek halus dibalik sebatang pohon, suara seperti injakan kaki seseorang. Dan mengira itu lawannya langsung saja Mei Hong membentak. Orang Shilai, keluarlah. Aku ingin menghajarmu agar kau jerah. Tapi Lai Song tidak menjawab. Suara berkersek itu pun hilang, dan Mei Hong yang mendengkol oleh perbuatan lawannya ini kembali membentak nyaring menyuruh lawannya keluar. Tapi Lai Song yang tak menjawab kembali membuat keheningan di tepi hutan itu hanya dipenuhi suaranya. Maka Mei Hong yang menjadi marah ini tiba-tiba melompat. Baiklah, kalau begitu aku akan menyeretmu keluar, orang Shilai. Jangan coba-coba berbuat curang. Dan Mei Hong yang sudah berkelebat di balik pohon itu tiba-tiba menggerakan kakinya menendang ke atas. Berak. Pohon besar itu berderak. Tendangan Mei Hong yang dilakukan dengan perasaan marah membuat gadis ini mengeluarkan gerakan dari jurus Yuxian. Dan begitu kakinya mendupak tiba-tiba pohon itu roboh dan menerbitkan suara hiruk pikuk. Tapi Mei Hong tertegun. Lai Song yang dikira bersembunyi di belakang pohon ini ternyata kosong, dan persis pohon itu roboh di depannya tiba-tiba sesosok bayangan dilihatnya terkatung-katung di atas sebuah dahan, di atas pohon lain. Lai Song. Mei Hong berseru tertahan. Sekarang ia melihat pengemis muda ini ada di situ. Tapi bukannya dalam keadaan bernyawa melainkan sudah menjadi mayat dan digantung di atas sebuah dahan. Mei Hong melangkah mundur. Dilihat sepintas lalu, pengemis muda itu tampaknya seperti orang bunuh diri, menggantung leher di atas pohon. Tapi metu Mei Hong yang awas melihat tali yang naik ke atas, menyelinap di celah-celah daun dan dipegangi seseorang. Tentu saja Mei Hong tersentak, dan berseru marah ia membentak. Siapa di situ? Sebuah bayangan tertawa berderai. Mei Hong melihat seorang laki-laki melayang turun ke bawah, menotel ringan di atas tanah. Dan Mei Hong yang masih terbelalak ini mendengar pujian orang. Wah, kau memiliki metu yang awas, nona. Aku sungguh kagum akan kejelian matamu ini. Dan seorang laki-laki muda yang mukanya ditutup topeng tau-tau berdiri di hadapan Mei Hong dengan mulut tertawa-tawa. Mei Hong mengangkat keningnya. Ia melihat laki-laki muda ini tegap, umurnya sekitar 20-an, dilihat dari bentuk tubuhnya yang kuat dan gagah. Tapi Mei Hong yang terkejut oleh kematian Lai Song tiba-tiba membentak. Siapa kau? Kenapa membunuh seorang anggota HWA Ikaipang? Pemuda bertopeng itu menyeringai. Aku pribadi tidak ada niat membunuh, nona. Tapi karena pikirannya busuk terpaksa pengemis ini kuhukum. Dia hendak menjebakmu. Lihat saja lubang di bawah pohon itu. Mei Hong memandang ke depan. Ia melihat sebuah lubang menganga di depannya, dan ketika ia melompat maju tiba-tiba mukanya berubah. Puluhan tombak runcing ada di dalam lubang itu, menancap di dalam lubang siap menerima tubuh orang yang kejeblos di dalam jebakan ini. Tapi Mei Hong yang memutar tubuh tetap saja membentak. Kau siapakah, laki-laki pengecut? Kenapa mukamu kau tutupi? Haha, aku perantau jalanan, nona. Orang menyebutku si topeng hitam. Hektometer, dan maksudmu kemari? Ingin berkenalan denganmu, nona? Mohon petunjuk jika kau dapat mengalahkan aku. Keparat, kau menantangku, topeng hitam? Wah, tidak berani dibilang begitu, nona. Tapi melihat kepandayanmu kemarin aku jadi tertarik untuk coba-coba. Mei Hong terbelalak. Ia terkejut mendengar orang menyebut-nyebut tentang kepandayanya kemarin, tanda kalau laki-laki ini melihatnya bertempur melawan Lai Song. Maka membentak perlahannya melangkah maju. Kau melihatku menghajar orang Shilai ini, topeng hitam? Kau maksudkan bahwa kau ada di sana kemarin itu SF bersambung.